Alkisah di akhir era 70-an, Soichiro Honda sedang menikmati kesuksesan CB750 dan CB seri selain yang berkapasitas lebih kecil. Honda-san juga jadi salah satu orang yang bisa bernapas lega, karena kengototannya mempertahankan ideologi mesin patak, sukses bikin pabrikan sayap terlepas dari jerat krisis energi di era tersebut. Plus, keuntungan dari penjualan CB dan Super Cup juga membuat divisi roda 4 mereka bisa tumbuh dengan cepat, dengan adanya subsidi development. Terlepas dari tekanan yang diberikan Kawasaki Z1 dan Suzuki GSX yang berpower lebih besar, Honda CB750 ternyata tetap jumawa dan gak terganggu sama sekali dalam hal penjualan. Tekanan produk 2 tak Yamaha RD series di kelas ringan juga masih mampu dijabarin CB125, CB200 Twin, dan CB seri selainnya. It was a good day buat Honda-san. So, apa yang kira-kira bakal dilakukan pria keras kepala ini untuk dunia roda 2 selanjutnya? Rada nyantai dikit gitu mungkin, sambil mengalihkan fokus ke pengembangan tipe mobil terbaru? Nope, kalian salah. Jawabannya adalah dengan bikin motor yang paling powerful, paling ekstrim, paling mewah, paling mahal, paling mutahir, dan paling stress. Yes, yes, Honda CBX bermesin 6 silinder. Kalau motor-motor gokil kayak Suzuki RL5 dan Kawasaki Z1 itu butuh hampir setengah dekade lamanya untuk proses development. Coba tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bikin CBX yang mesinnya bahkan lebih gokil lagi. Yup, kalian salah. Jawabannya ternyata cuma butuh waktu 18 bulan doang. Bahkan dalam waktu yang singkat tadi, Honda sempat mencoba 4 prototipe tipe mesin yang berbeda sekaligus. 3 mesin dengan konfigurasi 4 silinder, dan 1 sisanya pakai mesin 6 silinder inline. Pada era 60-an sampai 70-an dulu, Honda itu jadi pabrikan roda 2 Jepang yang paling jumawa dari sisi manpower, sumber daya, dan manufaktur mesin patak. Jadi gak heran kalau mereka bisa menyelesaikan seabrek proyek yang berbeda sekaligus dalam waktu yang tergolong singkat. Tapi, sebenarnya ada rahasia lain kenapa proyek development Honda CBX ini bisa selesai dalam waktu yang lumayan singkat. Mau tahu jawabannya? Yup, jawabannya ternyata ada di sosok di balik layar. Saat proyek motor ultimate flagship Honda ini dimulai tahun 76, Soichiro Honda itu menunjuk Soichiro Irimajiri sebagai head development CBX. Irimajiri ini bukan orang sembarangan loh ya. Dia ini salah satu tangan kanan Honda-san, sewaktu meracik RC166 dan motor Grand Prix Honda lain yang mendominasi kelas middleweight di era 60-an. Irimajiri juga menjadi orang nomor satu di balik proyek mesin 3 liter V12 Honda RA273, mobil balap yang ikutan Formula One musim 1966. Ini adalah suksesor mesin yang paling powerful di F1 saat itu. Sayang, sasis dan reliability-nya rada bobrok. Seperti biasa, Soichiro Honda tetap megang peran utama sebagai penanggung jawab. Simpelnya gini nih, Semua prototipe yang dibikin engineer Honda saat itu harus dapet stempel Honda-san dulu sebelum bisa diproduksi dan dijual ke pasaran. Dan seperti yang bisa ditebak, Honda-san juga lah yang memberikan approval penggunaan mesin 6 silinder untuk Honda CBX. Padahal menurut Irimajiri, prototipe yang pakai mesin 900cc 4 silinder justru malah lebih kenceng dan lebih enteng juga dibanding pakai konstruksi mesin 6 silinder. Terus, kenapa Honda-san pilih yang 6 silinder? Jawabannya ya karena, Why not? Ini kita lagi ngomongin salah satu orang paling gokil dalam sejarah roda 2 dunia yang lagi bikin proyek yang juga gak kalah gokil. Ngarep sesuatu yang rasional kayaknya bukan ciri khas Soichiro Honda deh. Soichiro Irimajiri sendiri bilang, Waktu itu kami merasa ada sesuatu yang mengembirakan sekaligus menantang soal mesin 6 silinder CBX dibanding prototipe CB yang bermesin 4 silinder. Ada sesuatu di CBX yang gak bisa diukur lewat angka, seperti top speed dan bobot kendaraan. Suatu hal spesial yang membuatnya jadi motor yang sangat seksi. Seperti yang bisa ditebak, motor ini seolah-olah dikerjakan tanpa kesulitan sama sekali di tangan Soichiro Irimajiri. Dilihat dari internal mesin, kelihatan banget kalau ini agak mirip-mirip mesin V12 punya RA273 yang ibaratnya itu dipotong setengah. Tapi kalau lihat penerapan teknologi dan tampilan luarnya, jelas lah ya. Konstruksinya ini sama plek kayak RC166 dan saudara-saudaranya di balapan Grand Prix era 60-an. Mesinnya sama-sama pakai 6 silinder, sama-sama DOHC 4 valve per silinder, ada tambahan pendingin oil cooler, plus juga sama-sama punya penggerak nokan as yang berada di tengah-tengah blok silinder. Bedanya, kalau RC series itu pakai gear driven camshaft untuk mengimbangi karakter mesinnya yang sangat ekstrim, nah, yang satu ini cuma pakai tipe rantai keteng supaya lebih simpel. Untuk meminimalisir ukuran mesin inline 6 yang biasanya jauh lebih lebar dibanding mesin 4 silinder, Irimajiri menaruh alternator di bagian belakang kerukas utama. Ini membuat mesinnya cuma lebih lebar beberapa cm doang dibanding CB750. Meskipun kalau secara visual sih kelihatan tetap lebar lah ya. Soalnya kalau alternator dan part lain bisa disembunyikan agak ke belakang, sayangnya, blok silindernya sendiri ya mana bisa diumpetin. Kemudian rahasia lain kenapa proyek development motor ini bisa berlangsung sangat singkat adalah karena part yang digunakan di proyek Honda CBX. Oke, mesinnya itu memang masterpiece, titik. Tapi, komponen lain di motor ini sebenarnya nggak jauh beda dari kelas yang ada di bawahnya. Sasisnya tetap pakai tipe budget diamond, suspensi depan teleskopik standar, dan suspensi belakangnya pakai double shock. Effort yang sedikit ekstra itu terlihat di bagian velg yang sudah pakai casting wheel besutan Comstar. Plus, cakramnya juga sudah pakai tiga biji, sesuatu yang tergolong masih langka di tahun 70-an. Selain itu, material sasisnya juga menggunakan baja khusus chromolyb denim untuk menambah kekuatan konstruksinya. Soalnya, Honda Sun ini kekeh menggantung mesin enam silinder gede ini langsung ke sasis utama tanpa ada support dari cradle atau dudukan di bawah mesin, yang biasanya itu ada di motor-motor konvensional. Gila, mesin segede gini digantung. Buset dah, kerasa banget ini mah, Soichiro Honda pengen pamer mesin inline 6. Setelah satu setengah tahun development, akhirnya Honda secara resmi memperkenalkan superbike ultimate terbarunya pada Februari tahun 1978. Namanya adalah CBX, didasari atas kelan CB yang jadi andalan Honda di kelas motorsport. Tapi dengan akhiran X, untuk menandakan yang satu ini adalah tipe yang paling ekstrim. And it was. Dunia roda dua skala global saat itu dibuat shock. Belum pernah ada motor yang segokil ini sebelumnya. Oke, mungkin ada Benelli SAE 750 yang sudah lebih dulu pakai mesin enam silinder. Tapi soal penerapan teknologi, CBX ini belum ada lawan. Muge-muge di era tersebut emang ukurannya gede. Tapi jelas gak ada yang nyamain dimensi CBX yang super gede dan juga sangar banget. Suara mesin 4 silinder inline memang sangat menggoda. Tapi semuanya otomatis langsung sungkem begitu ketemu CBX. Pokoknya emang beda banget deh dari yang lain. Kayak tipiwan. Spesifikasi final mesinnya ini bikin ngiler banget. Honda CBX pakai mesin enam silinder segaris berkapasitas 1047 cc DOHC 24 klep dengan pendingin udara plus oil cooler kecil. Tiap silindernya itu disuplai karburator keihin 28mm yang kalau ditotal jadi ada 6 barel karburator. Sudut klepnya dibuat ekstrim, sekitar 62,6 derajat. Sesuatu yang menurut Soichiro Irimajiri ini harus dilakukan untuk memberikan celah pendinginan di silinder head. Maklum, pendinginan utamanya itu masih pakai air cooling. Basic konsep krukasnya dibuat sama persis kayak punya RC166, sehingga menghasilkan mesin yang smooth dan sangat ngat-ngat minim vibrasi. Powernya juga bukan canda aneh. Ketika superbaik lain di eranya kesulitan menembus barrier 100hp, Honda CBX ini dalam kondisi standar Ting-Ting bisa tembus 105hp dan torsinya 85Nm. Yang lebih greget, mesin ini bisa digeber sampai 10.000 RPM lebih. Oke-oke, memang gak khas ekstrim RC166 yang bisa sampai 20.000 RPM. Tapi yang satu ini suara kenalpotnya jelas gak kalah merdu. Banyak reviewer yang menyebut suara kenalpotnya itu mirip lengkingan suara mesin V12 punya Ferrari. Dan ya, emang gak salah sama sekali. Karena memang konstruksi mesinnya sendiri emang ibarat mesin V12 yang dipotong sebelah. Meskipun ukurannya gede banget dan bobotnya tembus 247kg. Tapi gak ada reviewer yang menyebut CBX ini terlalu gede. Mereka itu justru penasaran soal rahasia gimana Honda bikin motor yang segede dan selebar CBX. Bisa sebegitu bersahabat dan easy to use. Problem terbesar di motor ini itu justru ada di bagian handling saat dibawa di kecepatan tinggi. Karena mounting mesin ke sasisnya itu terkesan terlalu maksa. Nah, ini nih yang jadi inspirasi beberapa buwilder kenamaan di Amerika dan Eropa. Mendevelop sasis khusus untuk menopang mesin 6 silindernya yang terlalu powerful. Salah satunya adalah Moto Martin CBX. Kemudian karena harganya yang sangat fantastis Honda CBX ini jelas gak mampu bersaing secara penjualan melawan kelas superbike yang lebih terjangkau harganya. Yang unik, IRI MAJRI ini sebenarnya memang gak pernah membayangkan CBX bakal terjual dalam jumlah yang besar. Karena setelah Big Boss pilih konstruksi mesin 6 silinder sebagai basisnya engineer muda tersebut langsung paham kalau CBX ini hanyalah pembuktian kalau Honda Sun masih punya determinasi yang sama. Seperti saat dirinya itu ditunjuk sebagai head development RC166 yang super fantastis. Ini adalah passion yang sama sekalipun Honda telah berkembang jadi pabrikan motor terbesar di dunia dan juga sukses di dunia roda 4. Honda Sun itu tetap masih orang yang sama sebagai pria yang super kelas kepala. Jenius di bidang engineering tapi gak berbakat dalam hal ekonomi. Untuk itu, setelah 3 tahun mengaspal pada tahun 81 Honda mengubah target pasar CBX dari yang sebelumnya sebagai ultimate superbike menjadi sport touring yang dilengkapi berbagai aksesoris tambahan. Powernya ini dituning ulang supaya sedikit bersahabat di RPM rendah yang menjadikan powernya juga sedikit lebih kecil. Kaki-kakinya juga dapat rombakan dengan suspensi depan lebih gambot. Plus, CBX juga jadi salah satu motor pertama yang sudah mengadopsi suspensi belakang monoshock pro-link bareng trail CR250R. Konsep kayak gini cuma bertahan setahun sebelum akhirnya Honda CBX di-stop produksinya pada tahun 1982. Honda CBX ini bukan seperti CB750 yang sukses dalam hal pengembangan teknologi dan juga permintaan pasar. CBX ini masterpiece tapi ini punya jalan yang berbeda. Honda CBX juga sekaligus jadi persembahan terakhir untuk memorial motor Grand Prix mereka di era 60-an bareng Mike Hellwood, Jim Redman dan seabrek pembalap legendaris lain. Setelah era CBX itu memang ada Goldwing yang pakai 6 silinder juga tapi jelas jauh beda lah ya konsepnya dibanding Honda CBX. Effort lain untuk mengulang euforia CBX di era modern seperti sekarang itu biasanya cuma berakhir sebagai prototype. Karena di waktu yang bersamaan bareng perjalanan Honda CBX ini Honda Sun sebenarnya punya proyek lain yang bakal menjadi cikal bakal pengembangan superbike Honda di era selanjutnya. Yes, the V-Engine. V-Engine.